Dan saya buat duitnya 900 ribu Jadi masih kurang 506 ribu ya Jadi saya punya hutang sama Grosser ATKN adalah 506 ribu rupiah Oke Jadi ya apa adanya ya Kalau hutang ya hutang temen temen ya Seperti ini ya saya gak malu walaupun saya belanjanya hutang Oke Nah temen temen semua ya Seperti biasa kali ini Saya sedang di Apa namanya Grosser ATK langganan saya ya seperti ini Saya menambah stok barang sedikit sedikit Di tukor saya yang sudah habis ya temen temen Oke Jadi saya Menambah stok barang seperti ini Ada penat joico Eh pensil joico ya Kemudian ada Cutter joico Ada isolasi Tening Ada ini Lempok Ada isolasi listrik Ada Pidol Ini yang Permainnya sama gak permainnya Iya Ada origami Ada Apa ikut jenis Poco folio Poco folio Buhu gambar Lemp blue 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 Kecil ya Jadi Nambah barangnya sedikit saja Tentu punya sesuai dengan Keuangan kita saja Apalagi saya kan Usaha ATK nya masih Usaha ATK muda kecil ya Jadi masih kecil-kecilan Ya belanjanya juga Keci-kecilan Seperti ini Oke kemudian ini mumpung situasi pokoknya lagi sepi jadi kita lebih santai dalam buat videonya yang gak seperti kemarin kan rame orang jadi gak enak kalau kita mau bikin video oke nah ini sedang dihitung teman-teman barang belanjaannya saya teman-teman oke jadi kita akan melihat nanti berapa siapisnya belanjaan barang saya jadi teman-teman kalau usaha TK mudah kecil jangan malu untuk belanja barang yang sedikit-sedikit seperti saya ini teman-teman yang penting kan usahanya bisa berjalan dengan baik walaupun mudah kecil oke iya kan bang iya gak usah malu ya belanja barang dikit-dikit gak usah malu nah kata bangnya gak usah malu belanja sedikit-sedikit insya Allah lama-lama bisa menjadi bukit aja bang iya amin jadi buat teman-teman yang masih jualan jualan-jualan saja tapi kita tidak membuat sistem manajemen yang baik di toko nanti bisa amburadul tokonya dan menyebabkan kebangkrutan oke ini teman-teman yang ini adalah kertas untuk mencetak kartu vaksin ya sekarang kan lagi heboh membuat kartu vaksin ya jadi mungkin bisa juga teman-teman dicoba dirumah untuk mencetak kartu vaksinnya karena lumayan juga ya pendapatnya pendapatannya dari mencetak kartu vaksin jadi kita akan melihat berapa total belanja saya pada video kali ini teman-teman ya jadi kita akan melihat berapa total belanja saya pada video kali ini teman-teman ya kita ini udah dipak semua ya tuh dikit mas alhamdulillah 1.400.000 totalnya adalah 1.400.600.000 ya total belanja saya pada video kali ini kalau kurang nanti kebon dulu ya teman-teman ya oke sama abang ini enak orangnya enggak repot kalau kurang-kurang jadi total belanja 1.400.600.000 ya dan saya buat duitnya 900.000 jadi masih kurang 506.000 ya jadi saya punya hutang sama grossir ATK ini adalah 506.000 rupiah teman-teman ya oke jadi ya apa adanya ya kalau hutang ya hutang teman-teman ya seperti ini ya saya nggak malu walaupun saya belanjanya hutang teman-teman ya oke siap oke jadi kita ada teman-teman ya untuk dikit kali ini ya semoga bisa berapa teman-teman semua jangan lupa untuk subscribe, like, dan share oke oke wow selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton